Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, tak kunjung berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim. Belum lengkapnya sejumlah infrastruktur dinilai menjadi penyebab Presiden Jokowi belum berkantor di IKN. Semula Jokowi menargetkan bakal berkantor di IKN pada Juli 2024. Kendati demikian, Jokowi berjanji akan segera berkantor di IKN jika kondisinya sudah siap. Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor, kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 19 Juli 2024. Diketahui, mantan wali kota Solo ini optimistis menargetkan bakal berkantor di IKN awal Juli ini saat mengunjungi IKN Nusantara pada 5 Juni 2024. Namun, saat itu, Jokowi memang menyebut bahwa masih menunggu sarana-prasarana inti. Termasuk ketersediaan air. Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya Juli. Juli, kata Jokowi. Namun, hingga awal Juli 2024, saat ditanyakan terkait kepastian berkantor IKN Nusantara, Jokowi mengakui bahwa sarana-prasarana belum siap sehingga rencana tersebut urung dilakukan. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada 8 Juli 2024. Sudah, dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum, belum siap. Sudah, tapi belum, katanya lagi. Di konfirmasi terkait pernyataan Jokowi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono selaku pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita IKN memastikan bahwa fasilitas air dan listrik di IKN sudah terpasang pada bulan Juli. Oleh karena itu, dia menyebutkan, terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa Presiden batal berkantor di IKN pada Juli 2024. Juli itu kan sampai tanggal 31, kan dari dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk, listrik sudah masuk, kata Basuki di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada 10 Juli 2024. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta laporan kepada Telkom dan PLN mengenai masalah air dan listrik tersebut. Basuki lantas mengungkapkan, dia bakal kembali mengecek kesiapan IKN Nusantara bersama Presiden Jokowi sepulangnya dari Abu Dhabi sekitar tanggal 18 Juli 2024. Namun, memasuki pertengahan Juli 2024, Kepala Negara belum terlihat bersiap pindah berkantor di IKN Nusantara. Kembali ditanyakan mengenai kepastian rencana berkantor di IKN Nusantara, Jokowi kali ini menyebut bahwa masih akan melihat kesiapan infrastruktur dasar pada bulan ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengakui bahwa pengerjaan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota baru tersebut terkendala karena hujan terus-menerus. Ia melihat itu tadi, kesiapan, infrastruktur dasar, itu. Kalau itu siap, baru berkantor. Kemarin memang targetnya kan Juli. Tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras banget, kata Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada 16 Juli 2024. Namun, Jokowi memastikan bahwa instalasi dasar seperti air dan listrik terus dikerjakan. Bahkan, menurut dia, instalasi listrik sudah terpasang meski tetap membutuhkan waktu untuk mampu menerangi seluruh Ibu Kota. Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar. IKN itu kan bukan dibangun dua tahun, tiga tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun, ujarnya. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak jangan membayangkan IKN sudah jadi sempurna pada 17 Agustus 2024, di mana upacara hari kemerdekaan rencananya akan diselenggarakan di Istana Negara yang baru tersebut. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen, kata Jokowi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.